Putusan pengadilan Negeri Bintuan terhadap hasil persidangan terdakwa TOHA 25 tahun warga suku 3 kecamatan nasal yang saat ini menjadi DPO karena tindakannya melakukan pencoblosan 2 kali di lain TPS pada pemilu tahun 2024 lalu dijatuhi hukuman penjara selama 8 bulan oleh majelis hakim Dikatakan Kasat Reskrim Kaur, Kasat Reskrim Pores, Kaur AKP Joni Manurung setelah pelimpahan berkas perkara yang terlapornya adalah TOHA ke Kejaksaan Negeri Kaur, persidangan sudah digelar beberapa waktu lalu di pengadilan Negeri Bintuan yang bersangkutan ini dijatuhi hukuman 8 bulan penjara dan denda 10 juta rupiah Untuk diketahui, TOHA yang saat ini berstatus DPO menggunakan hak suaranya di TPS 03 Desa Ulapan dan Kecamatan Muara Sahung dan menggunakan hak pilihnya juga sebagai DPTB di TPS 01 Desa Suku 3 Kecamatan Nasal Atas perbuatannya itu, TOHA dikenakan Pasal 516 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dengan ancaman 18 bulan kurungan penjara dan denda paling banyak 18 juta rupiah Dan berdasarkan hasil persidangan di pengadilan tersangka TOHA ini diponis 8 bulan kurungan penjara dan denda 10 juta rupiah Jika denda 10 juta tidak dipenuhi, maka ditambah kurungan penjara 2 bulan Selain itu, hal yang memberatkan TOHA ini karena saat persidangan yang bersangkutan tidak hadir hingga terdakwa dijatuhkan hukuman keberadaannya belum juga diketahui Terkait perkembangan kasus tersebut tanggal 1 April kita melakukan tahap 2 setelah terima barang bukti tersangka tidak ada in absentia Kemudian tanggal 2 itu sidang perdana Tanggal 3 tuntutan tanggal 4 hari Kamis April 2024 Ponis 8 bulan denda 10 juta Apabila denda dibayar atau tidak dibayar dia nambah 2 bulan kalau tidak dibayar Sehingga totalnya Febrianto Romadhan RWTV melaporkan